Bukit Tinggi Kita tahu bahwa Hatta adalah orang Bukit Tinggi dilahirkan di Awu Tajungkang, kota Bukit Tinggi zaman Belanda namanya Fordeko Bukit Tinggi tempat Hatta dibesarkan itu terletak di sebuah rumah bertingkat rumah keluarga yang cukup besar untuk ukuran perkotaan di zaman itu Hatta adalah orang yang sejak kecil dan masa-masa belajarnya hanya sampai SD sekolah rakyat tinggal di Bukit Tinggi Sesudah itu sebagian besar usia hidupnya diberikannya untuk tanah airnya dalam perantauan, bersekolah, dan karir politik kemudian kita kenal menjadi proklamator wakil presiden dan perdana menteri menteri pertahanan dan banyak sekali karir Hatta kebelakang Hatta ini lahir dari kombinasi dua keluarga satu adalah keluarga sodagar atau usahawan di Bukit Tinggi dari pihak ibunya dan Hatta sudah menjadi yatim sejak usia 8 bulan jadi keluarga ayahnya sangat dekat dengan dia semerasa bertanggung jawab di Bukit Angpar dia sering mengunjungi Hatta dan Hatta kecil juga sering berkunjung di Bukit Angpar Tapi dengan pengajaran dan didikan sang kakek Ayah gaeknya di Batu Ampar Dan seorang pedagang dengan suasana demokrasi Minangkabau Hatta sesungguhnya tidak membuat dinding sekat dengan rakyat Dan dia saya kira salah seorang pemimpin yang sangat peduli dan dekat dengan rakyat dan memikirkan rakyat Nah karena itu sejak kecil kalau kita lihat Hatta hanya beberapa tahun tinggal di rumah Kemudian jangan lupa jejak Hatta di Surau Tengah Sawah Tempat dia mengaji di Surau Sheikh Abdul Muhammad Jamil Seorang tokoh pembaru Minangkabau Temannya ayah Hamka Di Surau Tengah Sawah itulah Hatta kecil juga mengaji bersama kakaknya Rafi Ah Jadi pergi-pergi dengan suluh di pematang sawah pergi berjalan ke sana Di situ salah satunya Jadi Hatta kecil sebetulnya tumbuh dan besar di lingkungan perkotaan Pada saat yang sama dia juga menghirup suasana keagamaan Tapi kemudian puluhan tahun Hatta tidak pernah pulang kampung Baru setelah 11 tahun di negeri Belanda Sekolah SMP Milo namanya di Padang Dan sekolah tingkat menengah di Jakarta Semacam sekolah SMK Semia dan pergi ke Belanda 11 tahun Baru tahun awal 30an Hatta kembali lagi Jadi setelah lebih 2 dekade dia tidak pernah lagi melihat Bukit Tinggi Dan dia juga pulang sebentar Kemudian dibawa oleh mamaknya juga keluarga pedagang Sudagar besar Perjalanan bisnis ke Jepang Hatta ke Cibudang baru pulang sekolah dari Belanda Dan kemudian dia terlibat dengan gerakan karir politik Jadi kalau Hatta muda tidak banyak sebetulnya jejak Kota Bukit Tinggi yang langsung bersentuhan dengan Hatta Paling hanya rumah keluarga Surau pasar aur tajungkang Tempat orang tuanya berbelanja Keperluan sehari-hari Dan saya kira dalam buku Mamak Hatta itu cukup dijelaskan secara rinci Setelah Hatta menjadi tokoh bangsa Bapak bangsa proklamator Ya Bukit Tinggi kembali menjadi tempat dia bekerja Dan mengabdikan dirinya untuk negara Dan itu dia tentu sudah merasa di tanah kelahirnya sendiri Itu Bukit Tinggi dengan teriarga Dan itu saya kira tapak sejarah kota yang terkait dengan Hatta di masa lalu Gitu Kita balik ke belakang ya, bahwa Bukit Tinggi itu sudah menjadi sebuah ibu kota Sumatera, malah termasuk semenanjung Melaka, Melaya ini, di zaman Jepang. Karena di zaman Jepang ada pemisahan yang ketat antara Jawa dan Sumatera sebagai bagian kebijakan Jepang untuk memutus hubungan nasionalisme Indonesia. Pada era perjuangan merdekaan seperti yang diberitahukan tadi, ya Hatta mengulangi kembali dan melanjutkan perjuangan nasionalnya di Sumatera dengan memilih Bukit Tinggi sebagai ibu kota Republik dan dari sana Hatta mendalikan pemerintahan, mengumpulkan para pemimpin Sumatera, terutama Sumatera Barat, di mana nenek mama kaum penghulu di Sumatera Barat kan kita kenal apa yang disebut dengan Tunku Tigo Sejarangan. Dan para ulama, cerdik pandai dan datuk-datuk atau para penghulu dikumpulkan dan diberikanlah sebuah pengarahan dan dialog antara pemimpin dan rakyat. Dan menurut Hamka, di situ tercermin betul demokrasi Minangkabau dalam wujud musyaurah-musyaurah mufakat tentang segala sesuatu yang diambil, yang keputusan yang mau diambil. Misal bahwa pemerintah sangat tergantung dengan sokongan rakyat, baik logistik ataupun kekuatan tentara cadangan, itu tidak bisa direkrut, diambil begitu saja, tapi didatangi dengan, didatangkan atau diajaklah berunding pemimpin lokal, tiga komponen pemimpin lokal tadi. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton!